Yuk kita belajar hammer on dengan benar, hammer on dan pull off. Nah ini pelajaran yang sangat saya suka karena hammer on dan pull off membuat saya jadi lebih gampang mainnya, tapi suaranya jadi lebih bagus. Nah kayak gitu kira-kira ya, jadi suaranya rapi. Nah bagaimana cara melatihnya? Pertama rekan-rekan kita perlu latihan tangga nada terlebih dahulu, kita bermain di key center A ya, kita bermain di 5, 7, 9, 5, 7, 9, kemudian 6, 7, 9, 6, 7, 9, kemudian 7, 9, 10, 7, 9, 10. Sebelumnya rekan-rekan harus belajar tangga nada dengan di penting dulu ya, supaya kita bisa tahu gambaran supaya dia sesuai dengan temponya. Nah harus bisa. Nah setelah ini bisa, baru kita mulai belajar hammer on. Hammer on bukan sekedar Bukan begitu ya, kalau itu banyak yang bisa, tetapi salah. Kenapa? Karena hammer on itu harusnya ada momentum untuk memukulnya. Nah jadi ada momentum untuk memukul. Momentum untuk memukul inilah yang membantu kita untuk bermain di dalam tempo. Inilah latihannya. Jadi saya latihannya. Memang harus dipukul. Namanya juga di hammered ya. Kenapa suaranya hampir gak kedengeran? Karena agak lama. Kalau agak cepat. Kalau lebih cepat lagi. Nah kayak gitu kira-kira ya. Jadi rekan-rekan ketika melatihnya harus sesuai dengan temponya. Nah ini latihannya nih. Waktu naiknya juga begitu ya. Nah itu yang dilatih terus. Kalau saya latihannya. Nah ini akan membantu kita dalam bermain. Nah itu sangat membantu kita ya. Di dalam bermain melodi. Hammer on yang benar. Ini harus dilatih banget. Jadi jangan langsung ngebut. Biasanya semua yang langsung ngebut. Sebenarnya salah temponya. Cuman karena ngebut. Jadi gak terlalu ketahuan. Pull off adalah sebaliknya. Jadi dia ketika kita pull off itu. Adalah menjangkau nada yang lebih rendah. Kontra dari hammer on ya. Jadi ketika saya petik. Di nada yang lebih tinggi. Maka ini akan saya ituin ke bawah. Jadi bukan diangkat ya. Tapi di petikan ke bawah. Nah jadi motionnya ke bawah. Sehingga dia seperti metik. Ini juga kan metiknya ke bawah ya. Itu yang saya lakukan. Nah jadi sama seperti hammer on tadi latihannya. Sama persis. Rekan-rekan perlu dilakukan itu perlahan. Karena apa? Ini agak nyakitin sih. Gak bisa dipungkirin. Dan kemudian ketika kita petik. Nah ini kadang suka kena senar di bawahnya. Sehingga kita harus mute dengan jari telunjuk ini. Nah kalau saya lepas. Nah dia jadi kena sedikit ke senar di bawahnya. Sehingga ketika walaupun dia kena petik senar di bawahnya. Tapi udah di mute sama jari yang ini. Nah. Gitu kira-kira gambarannya. Sehingga rekan-rekan bisa berlatih perlahan. Karena kalau kita mulai perlahan. Kita akan mudah juga untuk membuat supaya dia gak kaku tiga. Misalnya disini ya. Saya gak harus. Saya bisa. Nah jadi disini aja saya hammer on. Ini saya udah petik lagi. Atau. Nah jadi saya bisa lebih leluasa di dalam mengekspresikan tekniknya. Selamat berlatih. Selamat berlatih. Bye.